Intro Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno hari ini menerima kunjungan dari sejumlah alumni SMA Negeri 3 Jakarta Mantan wakil gubernur Banten ini mendiskusikan sejumlah isu dalam dunia pendidikan Salah satunya ketersediaan bangku sekolah dan juga beasiswa Intro Bertempat di warung garasi Sidul di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menerima kunjungan puluhan alumni SMA Negeri 3 Jakarta selasa pagi Dalam agenda silaturahmi ini, para alumni SMA N3 Jakarta menitipkan harapannya Atas sejumlah isu dunia pendidikan di Jakarta Salah satunya terkait polemik penerimaan peserta didik baru atau PPDB Rano Karno pun menyampaikan jika terpilih nanti Ia dan Bramono akan menuntaskan persoalan ketersediaan bangku sekolah negeri Hingga memberikan beasiswa bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri Ini kan artinya ya memang ada harapan yang mereka harap Terutama dalam sudut pendidikan misalnya kan Mau kemana sih pendidikan di Jakarta ini? Makanya tadi saya coba presentasi Pendidikan di Jakarta harusnya lebih bisa maksimal Karena kan kita punya fasilitas, infrastruktur kita jauh lebih siap daripada yang lain Nah cuman memang untuk menunjang ke sana banyak strategi harus kita lakukan SDM kita cukup kah? Kayak kemarin kita masalah tentang PPDB Karena jumlah siswa dari SD ke SMP tidak bisa memenuhi kapasitas dari tempat Nah berarti kan pendidikan kita harus dibesarkan terutama negeri Rano Karno mendorong pentingnya peran pemerintah daerah Agar memberikan beasiswa bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta Dari Jakarta, Steven Patinama, Leman, Ainews melaporkan Sementara itu, Minister Ridwan Kamil menyambangi Pasar Kambing, Tanah Abang, Jakarta Pusat RK juga bersilaturahmi dengan komunitas Betawi, Jawara, Tanah Abang Ridwan Kamil memilih untuk belusukan atau belanja masalah langsung ke masyarakat Salah satunya belusukan ke Pasar Kambing, Tanah Abang Di lokasi ini RK melakukan audiensi dengan himpunan pedagang Kambing, Tanah Abang RK juga bersilaturahmi dengan komunitas Betawi, Jawara, Tanah Abang Jakarta itu luas banget ya, jadi jangan mengidentifikasikan seolah-olah pusat keramaian hanya CFD Saya per hari ini lebih banyak belusukan di tempat-tempat begini, waktunya habis Sehari juga 5, 6, sampai 7 agenda Nanti CFD kalau sudah leluasa lah menyiapannya dengan lebih rileks Tapi saya lagi belanja masalah, bukan hanya datang selfie-datang selfie ya, saya lagi belanja masalah Sementara itu misal pasangan calon independen, Dharma Pongrekun dan Kunwardana juga turun untuk berdialog dengan warga Salah satunya ke Waduk Peluit, Muara Baru Pencaringan Bakal calon independen di Pilugup Jakarta ini ikut mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Peluit Ini harus bersih Harus bersih Nah kalau ini bersih, ini menjadi serapan air buja Selamat menikmati Meja pertarungan tiga pasangan jawara untuk meraih kursi di Jakarta dilakukan dengan beragam cara Strategi nyentrik hingga persuasif gencar dilakukan Ketua Timses Pramono Anung, Rano Karno, Ca Lontong mengatakan Soal strategi pemenangan dalam Pilkada Jakarta 2024, Ca Lontong mengatakan Paslon Pramono Rano akan membuat warga Jakarta terhibur dan juga bahagia Sementara itu pasangan Ridwan Kamel dan Suswono yang maju dan diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus Rencananya akan berkumpul pada Rabu 18 September untuk mengatur strategi menang Satu putaran Sejumlah tokoh milenial hingga Gen Z juga digayat untuk bersama-sama meraih hati warga Jakarta Selamat menikmati Selamat menikmati